penting mah semua mumpung bisa biasanya gak bisa takut gak bisa iya betul pagi-pagi sebelum otaknya loading langsung jalan dulu ya nanti kalau udah loading mah males betul banget tuh mah lagunya udah cukup ya mari kita mulai siapa aja yang ada disini kita yoga buat diri sendiri bukan buat orang lain mari kita calpos duduknya di ujung belakang matras satukan jempolnya ke tengah lutut kiri di kiri lutut kanannya di ujung kanan matras lalu kita relax dulu yang punya balok silahkan tempel baloknya di kening eh tempel keningnya di balok taruh baloknya di depan wajah lalu takut siku ke samping satu kan telapak tangannya di atas kepala kita tarik nafas buang nafas dulu sambil bersyukur untuk kesempatan berlatih untuk niat semangat semangat motivasi DLLLTC itu tuh harus disyukuri karena gak akan datang sendiri kalau kita gak ada niat ya kita ada niat gak ada kesempatan ya selalu wawai gak bisa latihan tarik nafas panjang inhale dari hidung buang nafas panjang dari hidung inhale biarkan dada mengembang perut mengembang dada mengembang ribcage mengembang lalu hembuskan perlahan dan jauh hilangkan ketegangan pada seluruh wajah hilangkan kerutan pada wajah hilangkan ketegangan pada leher bahu siku hingga ke jari tangan setiap kali kita buang nafas hempaskan berat badan kita ke arah matras dekatkan dada dekatkan tubuh lebih rendah ke arah matras simpan dahulu seluruh tugas setelah rencana kita hari ini dan fokuskan satu jam ke depan pada gerakan pada nafas sehingga kita bisa memaksimalkan setiap gerakan dan kita juga bisa fokus pada gerakan dan terhindar dari cedera yuk pelan-pelan kita lurusin tangannya di samping telinga lalu buka jari-jari tangannya ya tekan setiap jari-jari tangan ujung jari bola dan tumit tangan ya rasakan telapak tangan kita lebar buka lebar seperti bintang ya ya lalu angkat siku tangannya dari matras dekatkan siku dalam ke arah telinga kencangkan belikatnya ke tengah ya pelan-pelan dorong lagi bokongnya ke arah tumit kaki panjangkan lagi tangannya 1-2 mili ke arah depan rasakan stretching pada sisi kiri dan kanan tubuh pelan-pelan jatuhin siku yang kirinya ke arah matras walaupun kayaknya gak nyampe tapi gak apa-apa coba dorong aja sikunya ke arah matras ya stretching di sisi kiri tubuh lalu bawa ke tengah sekarang dorong siku ke arah matras di kanan balik lagi ke tengah dorong lagi siku yang kiri ke arah matras balik ke tengah sekarang siku yang kiri enan and back to the center dari sini pelan-pelan tarik tangannya di samping wajah angkat badannya pelan-pelan kita tutup paralel ya tarik dagunya ke arah dada ya lalu dekatkan perutnya ke arah paha tarik tangannya telapak tangan menghadap ke langit-langit tangan di samping paha dorong dagu ke bahu yang kanan dorong dagu ke bahu kiri bergantian rasakan stretchingnya di leher kiri dan kanan ya relax aja badannya hempaskan seluruh berat badan kita ke arah matras supaya perutnya menekan ke arah paha tarik lagi dagunya ke arah dada goyang-goyang lagi dagunya ke kiri dan ke kanan ya hempaskan seluruh beban kehidupan dan release angkat badannya pelan-pelan yuk kita ke over ya standart ini kenapa standart supaya bisa diulang-ulang lalu itunya bisa tolong di spotlight enggak supaya jelas drop your belly angkat dagunya lihat ke atas buang nafas tarik dagunya ke arah dada ya oh udah ya thank you angkat dagunya lihat ke atas buang nafas tarik dagunya ke arah dada inhale angkat dagunya lihat ke atas buang nafas tarik dagunya ke arah dada last one inhale drop your belly angkat dagunya lihat ke atas sekarang tekan lapak tangan bahunya didorong ke arah lantai stay disini ya satu nafas and release sekarang tarik dagunya ke arah dada lalu lengkungin tulang punggung tangan tetap didorong ke arah matras ya supaya disini setelah pagi pelut masuk balik lagi dagunya ke dada and release ya diulang-ulang biar hafal supaya bisa dilakukan sendiri di rumah pagi-pagi gitu ya disini ke papipus langsung aja ambil baloknya taruh di antara tangan nah lo tekuk sikunya tempel dagunya nah gini lo tempel keningnya pokoknya lututnya satu garis ya sama sama bokong yuk ke papipus papipus sudah tahu kan yuk tempel dulu keningnya nah seperti disini tangannya boleh dijulurkan ke depan lalu diangkat siku tangannya dari matras ya drop belinya ke arah lantai ya rasakan stretchingnya di lower back ya karena kita jadi arching ya stretchingnya dari perut ya juga dari belakang lower back punggung bawah ya yang mau punggung atasnya di stretch juga jangan pakai balok ya tempel keningnya di matras ya yang bisa ayo tempel siku tempel dagu lihatnya ke depan ya sikunya gak apa-apa ditakuk aja ke samping kiri dan kanan nah stay disini aja nikmati stretchingnya di daerah tubuh bagian depan sama di belakang kalau papipos susah ngomong karena dagunya kepencet yang sudah bisa tangannya boleh dilurusin ke depan sikunya diangkat dari matras dagunya ditempel nah kayak gini enak banget ya kalau belum bisa sikunya boleh tempel ya tempel dagunya lihatnya ke depan kalau yang mau pakai balok boleh tempel dagunya di balok ini juga bantu banget ini aja udah enak nah ya kayak gini nah ini jangan dibawa ke depan bokongnya bokongnya tetap mundur pelan-pelan ya ini ya di ahlikun bawa badannya ke depan nah tempel perut dada dan dagu nah tangannya dibawa ke samping sejajar dengan bahu jari sejajar bahu ya angkat kaki yang kiri tekuk ya lututnya lalu drop in ke arah kanan ya jadi tubuhnya menghadap ke kiri ya balik lagi ke tengah tekuk yang kiri eh kanan ya sekarang bawa kaki yang kanan ke kiri jadi tubuhnya miring ya menghadapnya ke kanan balik lagi ke tengah ya angkat kaki yang kiri tekuk lututnya lalu jinjit kakinya yang kiri ya bawa ke arah kanan sampai badannya ikut miring ya menghadap ke kiri ya bisa taruh aja kakinya yang kiri jinjit ya lututnya arahin ke langit-langit dan release ya satu lagi ya angkat kakinya yang kanan tekuk lalu jinjit yang kakinya yang kanan taruh di sebelah kiri ya sampai tubuhnya ketarik ya jadi kita menghadap ke arah kanan wajahnya menghadap ke kanan kaki yang kanannya jinjit lututnya arahin ke langit-langit kaki yang kiri gimana lurus aja ya and release ya jatuh pekan telapak tangan di samping dada mundur bokongnya kita duduk di belakang ya disini ya pelan-pelan ya yuk kaki yang kanan dilurusin kaki yang kiri ditekuk nah gitu yuk ya ya baru ambil baloknya yang punya balok yang gak punya balok pakai buku pakai apa tarik nafas waktu buang nafas condongin badannya ke depan ya ya disini lutut gimana boleh paralel boleh juga dibuka kalau sakit banget boleh buka ya kalau bisa ya dilurusin dilurusin lebih challenge ya nah bahunya jauh dari telinga dorong bahunya ke arah lantai sosor baloknya ke arah depan ya perutnya masuk lalu lengtenap angkat dulu badannya tinggi baru ditekuk dari pinggang ya perut teketin ke paha ya tangannya sejajar dengan kaki kalau bisa gak bisa disini gak apa-apa yang penting badannya pegak ya lutut tarahin ke kiri atau larang ke depan sama aja stay sini satu nafas and release gubrak taruh kaki baloknya di bawah yang kanan nah yuk dari sini duduk dulu di bokong eh di sitting bone bokongnya bokak keluar kiri kanan angkat badannya tinggi ini kalau sakit banget boleh ya ganti gini ya kalau saya mau gini soalnya paha depannya pengen di stretch angkat kakinya nah kalau gak punya balok atau gak bisa pakai balok gak apa-apa gak usah pakai balok yang penting angkat 1 mili 2 mili nah ya angkatnya pakai apa bukan pakai badan jadi badannya tinggiin ke atas tekan jadi tangannya dorong badannya ke depan ya punggungnya lurus angkat nah kalau kita badannya tegak ngangkatnya pasti yang gerak paha kalau kita mundur geraknya pangkal paha ya kita gak mau dari pangkal paha ya pangkal paha menanti ada ada gilirannya yuk cobain pakai balok tarik nafas buang inhale exhale inhale exhale squeeze perutnya inhale exhale nah perutnya juga kerja nah paha depan yang kerja nah yang ini di stretch yang ini kerja yes 1 gak kuat gak usah pakai balok lah ini aja tuh 1 2 3 4 5 6 7 sampai berapa ini 8 lalu teku kaki yang kanan kita main backhoe tarik nafas buang nafasnya maju ke depan ya tempel siku waktu kita tempel siku bokongnya jangan ngangkat tempel bokongnya ya yuk yang bisa turun lebih rendah ayo and release release ya sekarang twisting blue ke kiri tangan kanan over your left knee tangan kirinya di belakang nah lihat ya ke bahu yang kiri and release sekarang ke kanan tangan kiri ke lutut kanan tangan kanan dimana di belakang di samping paha tah disini ya angkat dulu badannya tinggi baru di twist ya waktu kita twist pinggul kiri jangan ngangkat press pinggul kirinya nah jadi pinggul kiri kanan itu masih tetap square hadapnya ke depan ini namanya twisting yang di twisting badan atas pinggul sampai ke kaki mah stay aja ya pandangannya boleh ke depan senyum atau ke samping senyum juga and release tangan yang kanan press di matras lalu angkat pinggul kiri eh pinggul kiri kedua pinggul angkat tangan kiri ya lalu dorong dadanya ke langit-langit lihatnya ke atas atau lihat ke jari tangan kiri and release turun tarik nafas puter lagi tangannya samping telinga lihatnya ke atas dorong pinggul squeeze bokong perut and release inhale angkat lagi exhale turun inhale lagi angkat pinggul exhale turun kenanya di paha-paha ya angkat lagi ya paha kiri sampai jari tangannya yang kiri and release oke sekarang kakinya yang kanan kaki kirinya lurus kaki kanannya tekuk ya tekuk ke belakang kalau sakit udah dilipet aja kayak gini kayak tadi ya yuk bokong kirinya angkat nah angkat dulu badannya tinggi ambil lagi baloknya gak punya balok gimana gak apa-apa lurus aja tangannya lalu bawa ke depan nah sejajat yuk sosor ke depan sosor yes dorong tumit kakinya yang kiri kaki yang kirinya aktif lututnya ngadap ke langit-langit jari-jarinya ke arah wajah tumitnya dorong ke arah depan nah badannya sosor ke depan gini nih nah jangan melengkung ya sosor dadanya ke depan nah jadi itu baloknya bawa ke depan ya sejajat dengan kaki yang biasa turun lebih rendah ayo lalu gubrak taruh di bawah yuk duduk lagi iya tuleng tenap lagi boleh bantu pakai tangan di belakang yuk angkat ya angkat 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 coba kiri apa kanan yang lebih gampang nah nggak pakai balok nggak apa-apa tuh tuh dua tiga aduh pokoknya eh badannya jangan mundur eh hup 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 lumayan ya teguk lututnya ya tempel dulu tinggulnya ya baru turun ke bawah tempel siku tarik dagu ke dada dorong wajahnya ke eh bagunya ke dada turunin di dada dan release ya sekarang kita ke kanan dulu nah twistingnya tangan kiri di luar lututnya yang kanan tangan kanan di belakang ya twisting dulu disini kakinya diem pinggulnya juga diem nggak ikut muter kalau kita twisting ke kanan pinggulnya yang kiri jangan ikut ke kanan pinggul kirinya ke belakang ya lihat ke belakang nah and release sekarang twisting ke kanan tangan kanan di atas lututnya yang kiri tangan kirinya di belakang nah kayak gini ya pinggulnya dua-duanya ke depan ya lihatnya ke depan boleh atau lihatnya ke belakang ke bawah kiri ya lalu tempel tangannya yang kiri samping tokong ya tarik tangannya yang kanan angkat pinggul dorong pinggul ke depan dorong dada ke langit tangan lihatnya ke jari tangan kanan atau ke atas exhale turun inhale exhale turun inhale exhale turun inhale last one inhale dorong pinggulnya ke depan dorong dadanya ke langit-langit tarik lagi tangannya yang kanannya samping telinga lihatnya ke atas ya atau ke jari tangannya yang kanan ya squeeze lagi bokong perut dorong lagi pinggul ke depan and release wow enak ya ya kita ke all fours dari all fours kaki kanannya mundur ke belakang ya mundur tumit maju mundur maju mundur maju mundur nah sekarang kita benar-benar gerakin dari pangka paha angkat kaki yang kanan lutut kanan ke samping ya waktu kita angkat lutut kanan ke samping pinggul kirinya jangan miring stay di situ nah angkat setinggi mungkin tapi pinggul kirinya jangan goyang ke samping nah karena cuma bisa segini ya segini aja ya ya 3 5 ya sekarang puter yuk keluar ya 3 4 5 ya sekarang balik arah 3 4 5 ya sekarang yang kiri lurusin dulu pakinya ke belakang dorong nah tumitnya dorong maju dorong maju berat badannya berat badannya pindahin ke kaki ke depan ke jari ya dan rilis yuk sekarang kaki yang kiri angkat ke samping pinggul kanan jangan mereng-mereng yes stay di sini ya nah gitu ya 3 4 5 ya sekarang puter yuk ke belakang lututnya lalu keluar ya ya 3 4 5 ya sekarang ke depan ya 3 4 5 nah beres deh pinggul duduk lagi sekarang tangan angkat tangannya ke atas lalu teguk sikunya ke samping dorong sikunya ke belakang yes siku sejajar bahu waktu kita dorong sikunya ke belakang jepit belikat ke tengah dadanya jangan pop up ke depan jangan arching jangan melenting masukin tarutnya iya jepit belikatnya ke tengah tangannya sejajar ya lalu sikunya dorong lagi ke depan inhale up exhale protek kenceng badannya tinggi ke atas yes yuk angkat tinggi bayangin jerapa ya badannya panjang buka lehernya aja ya dorong sikunya ke belakang ya yang punya barbel sok ambil jepit belikatnya ke tengah yes 3 4 5 ini kata-katanya menipu 3 4 5 padahal hitungannya udah keberapa lurusin tangannya ke atas lalu tapuk sikunya ke samping sejajar dengan bahu ya laik nafas buang ya laik nafas buang hmm perutnya masuk lengtenap badannya ya duduknya boleh cross your leg ya sok sama mampunya aja ya 3 4 and 5 no yuk kakinya sekarang yoga tipis-tipis kan ini mau puasa ya eh mau puasa mau lebaran no siapa yang lebaran ya ya maksudnya kan kita juga kan harus bagi tenaga ya ngurusin rumah gitu kan nyapu ngepel ya yuk butterfly angkat dulu badannya tinggi tangannya pegang jari kaki kalau yoganya capek tuh ntar udah rempong gak nyempet ngapa-ngapain ya tangan kiri taruh di belakang eh tangan kanan taruh di belakang tangan kirinya taruh di lututnya yang kanan twisting tipis-tipis balik ke tengah tangan kiri di belakang tangan kanannya di lutut yang kiri putar lagi ke belakang eh tipis-tipis juga enak lagi nih bahunya putar lagi ke belakang jari tangannya kiri tekan di belakang bokong nah tangan kanan tekan ke lutut yang kiri and release sekarang maju ke depan caranya gimana sosor dagunya ya pokoknya harus disosor aja lah ini lutut taruh di tumit beketin gak bisa ya gak apa-apa kan ini biasanya lututnya ada yang naik ke atas itu oke ya kayak gini yang penting badannya maju sedikit ke arah depan rasanya di pangkapaha ya kalau belum rasa di pangkapaha berarti dia melengkung dorong dulu dagunya ke depan punggungnya lurusin tangannya baru maju ke depan sedikit-sedikit ya kalau yang lututnya udah bisa turun ya akhirnya dimajuin nah ini lalu lurusin badannya ke depan nah tempel siku sampai telapak tangan ya yang sudah bisa deket perutnya deket ke arah tumit ya tempel dagunya kalau tempel dagunya terpaksa ya kan jadi rada melengkung di punggung atas tapi lower backnya nggak melengkung nah ini lurusin terus ya makanya tekan telapak tangannya dorong dagunya ke depan ya bokongnya tempel di lantai ya stay disini 3 2 1 lalu ke kanan nah ini juga enak nih di bokong yang kiri sekarang ke kiri enaknya di kanan nih 2 yes 3 2 and 1 oke yuk sesuai postingan yang terakhir how do the down dog dari all four tangannya 1 step maju ke depan lalu angkat bototnya dorong punggungnya ke belakang tangannya sejajar kuping sejajar telinga tekuk lututnya dulu ya baru pelan-pelan sampai gelap ke down dog atau dari dari all four ya lututnya mundur 1 step nah baru angkat lutut dorong punggungnya sampai tangannya sejajar telinga baru kakinya pada gelap baru deh kita ke down dog yuk di down dog buka jari-jari tangannya lalu tekan jari-jari tangan tumit dan bola dorong tangannya sejajar dengan siku sejajar dengan telinga ya lalu perutnya masuk nungging nih nungging nih bukan gini ya nungging nah nungging nungging lalu pelan-pelan tumitnya dorong ke arah matras tumit gak nyampe gak apa-apa lutut gak bisa dilurusin gak apa-apa teguk aja sedikit ya yoga itu sama kayak kehidupan kita gak bisa nyentek orang punya gerakan terus kita ikutin padahal badannya juga beda tuh ya strukturnya juga beda kehidupan juga sama orang memutuskan ngapa kita ikut-ikutan nah jadi belajar yoga tuh belajar kehidupan juga syarat dengan nilai-nilai kehidupan kaki yang kiri taruh di tengah iya gak bisa dilurusin kakinya tekuk tumitnya gak bisa menempel gak apa-apa langkah kaki yang kanan tinggi relax dog ya baru dari sini kita tekuk lututnya puter lagi puter ke belakang puter ke depan puter ke belakang bedanya apa sama yang tadi yang ini balancing karena kaki satu tangannya juga di depan kuat dorong ke arah depan iya sekarang balik arah nah kan ya pinggul ke kiri pinggul ke kanan berasa tuh yang kanan yang bisa tumitnya nempel ayo nah tumitnya nempel ini lebih firm lagi angka kaki yang kiri tekuk lututnya bawa lutut yang kirinya ke depan bawa keluar ya nah puter-puter waktu kita puter-puter kita bisa lihat tuh kakinya yang kanan pinggul kanan goyang gak ya jangan goyang jangan miring ya 3 4 5 sekarang balik arah nah lututnya keluarin sejauh mungkin buat tingkatan yang besar 3 4 5 6 1 taruh lututnya bokongnya mundur ya putar-putar tangannya ya belum biasa daundok lama sakit tangannya ya memang makanya tangannya tekan jari-jari tangannya yes kita ke daundok lagi pelan-pelan yuk kita jalan ke arah depan langsung ambil balok nah yuk kakinya dibuka selebar pinggul tekuk aja lututnya perutnya deketin ke arah paha nah bayangin badan itu seberat ke arah lantai ya ditarik gravitasi ke arah lantai ya goyang ke kanan nah waktu kita goyang ke kanan pinggul kirinya jangan mereng ke kiri stay aja disitu nah twisting lagi nih ya baru ke kiri sekarang sama waktu kita ke kiri pinggul kanannya jangan mereng nah and release ya yuk tekan jari tangannya di balok baloknya mau berdiri begini mau tiduran boleh ya semampunya kalau udah pakai balok coba lurusin kakinya nah lalu berat badannya di jari kaki jari tangan angkat dan gue lihat ke depan gak bakal gak gebrak ke depan gak why 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 karena bokong kita lebih berat dari kepala sosorannya ke depan nah gitu ya yang bisa tanpa balok silahkan tekan jari tangan angkat bagu lihat ke depan jadi berat badannya ada di jari kaki dan jari tangan this is flat back ya lurusin kakinya dulu pelan-pelan aduh ya yuk pelan-pelan angkat badannya aduh squeeze bokong perut bayangin di tengah-tengahnya ada kertas satu lembar jangan satu rim itulah ya selalu squeeze bokong perutnya dorong pinggul ke depan nah ini ya jangan nunggingin ini pelbonein ya pinggul pahanya dorong ke depan nah paha jepit nah buka tangannya ke atas tarik di atas kepala ya kaitin tangannya di atas kepala lalu dorong ke arah kanan nah kalau side bending boleh pinggulnya dorong ke kiri nah turun lebih rendah tapi waktu kita dorong lebih tinggi lebih kiri tangannya jangan di sini cikgu kiri tetap di samping telinga nah and release inhale sekarang ke kanan yes pinggul kanannya boleh ke kanan lagi tarik lagi tangan kiri narik tangan kanan ya ya cikgu yang kanan jangan di depan wajah tapi di samping telinga and release turun tangan kanannya over your bahunya yang kanan eh kiri angkat ke atas tangannya yang kiri over yang bahu yang kanan angkat ke atas nah karena angkat tangan yang kanan ke atas puter ke kiri tangan kiri buka ke kiri angkat ke atas puter ke bahunya yang kanan turun ke bawah buka tangannya dua-dua ke atas inhale freeze up angkat ke atas squeeze bokong perutnya dorong pinggul ke depan jepit ke spasnya di tengah ya buang nafas buka tangannya ke samping bergeraknya dari pinggul dorong bokongnya ke belakang yes jekatin perutnya ke arah paha dulu lalu cari baroknya tekan jari tangan belas badannya jadi kaki jari tangan angkat bagunya lihat ke depannya flat back lagi lututnya gak bisa dilurusin gak apa-apa ya yang bisa tetap lurus kakinya press lapak tangannya di lantai nah baru step kaki kiri ke belakang kaki kanan ke belakang itu down dog ya ya dari down dog kita bangunin corenya inhale bawa badannya ke depan plank pose bahunya di atas pergelangan tangan bangun lalu mundur ke belakang ke down dog lagi ya down ya down dog inhale jinjik bawa badannya ke depan plank ya jangan drop sini ya tekan telapak tangannya inhale dorong pinggul ke atas exhale-nya baru press demi kakinya di lantai inhale bawa badannya ke depan plank pose bahunya di atas pegangan tangan angkat ke atas tarik nafas perutnya masuk buang nafas tumitnya tekan ke arah lantai inhale jinjik bawa badannya ke depan bawa di atas pergelangan tangan ya saya dulu di sini tarik nafas tekan telapak tangan dorong bokongnya ke belakang ke atas ya baru press tumit kakinya ke arah lantai down dog ya kita mau latihan core sedikit di sini badannya maju ke depan daunnya di atas tangan kaki kirinya serong ke arah kolong kaki kanan tah gini baru angkat nah tangan kanan kalau berat tetap nempel nah gini ya balik lagi bawa ke depan dulu yang bisa yuk di sini saya badannya ke plank kanannya angkat badannya miring nah baru balik lagi ke down dog badannya ke plank dulu angkat kaki yang kiri serongin nah angkat kaki tangannya lalu ke down dog lagi gak kuat tetap tangannya tetap ya tempel di lantai serongin kaki yang kiri nah gini lalu ke down dog maju lagi ke plank serong nah gini aja tapi 10 kali ya yang bisa plank nah down dog lagi lalu twist lagi down dog lagi lalu twist lagi down dog lalu di twist down dog yang mau advance kaki kirinya jangan nempel tah tendang samping down dog tendang tuh kaki kirinya gak pernah nempel relax dog nah kayak gini ya tok solan oh nempel gak apa-apa and release turun dulu silahat hmm tenang ganti lakinya yang kanan ke plank dulu lalu kaki kanan di bawah kolong nah gini down dog bawah ke plank serong nah kan gampang kan serong kalau tangannya diangkat serongnya lebih gampang serong nah serong inhale exhale inhale down dog exhale maju dulu ke plank lalu di twist nah exhale nah ini ya bawa badan ke depan lalu di twist down dog bawa badan ke depan twist satu lagi deh twist and release serong 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 ya gitu aja lumayan tuh tiap hari mbak keker masih pakai barbel pakai plank aja plank tuh udah kena lengan atas bahu belikat perut oke dari sini down dog lagi lalu kita maju ke plank turun lututnya yang kiri kaki kiri serong ke belakang ya lalu drop kakinya yang kanan angkat tangannya ke atas dorong pinggulnya ke depan ya tangan kanan sama tangan kiri satu garis exhale turunin lagi tangan lalu mundur lagi kaki yang kiri ke down dog inhale bawa ke plank lututnya drop kaki yang kirinya serong keluar kaki kanannya tempel sisi dalamnya sejajar lutut lalu inhale angkat tangannya yang kanannya tinggi ke atas squeeze bokong perut dorong pinggul ke depan lalu turun lagi tangannya yang kanan kaki yang kanannya balikin lagi ke down dog nah inhale plank lututnya taruh kaki kirinya keluar kaki kanannya sejajar lutut kanan inhale angkat tangan kanan tinggi ke atas squeeze bokong perut dorong lagi pinggul ke depan turun tangannya yang kanan kaki kanannya balikin lagi ke down dog kaki kirinya step back lagi ke down dog easy right inhale plank drop lututnya yang kiri kaki kirinya keluar kaki kanan sejajar lutut tarik nafas angkat tangan kanan ke atas squeeze bokong perut dorong lagi pinggulnya ke depan reach tangannya ke atas tuh ambil duitnya ya duit mulu yes turunin tangan kanan kaki kanan balik lagi ke down dog kaki kiri step back lagi ke down dog ya yuk lanjut ke depan drop kiri kaki kiri keluarin kaki kanannya sejajar lutut tarik nafas angkat tangan kanan ke atas ya turun tangan yang kanan kaki kanan step back kaki kirinya juga step back lagi ke down dog and ya mari kakinya yang kanan sekarang tangan sakit yes jari-jari nya tekan ya nah jari-jari tekan tiger club sekarang kakinya yang tadi kiri keran dari down dog maju dulu ke plank drop lututnya yang kanan kaki kanannya keluar kaki kirinya sejajar dengan lutut kanan inhale angkat tangan yang kiri ke atas reach up squeeze bokong perut dorong pinggul ke depan ya turunin tangannya yang kiri kaki kirinya step back lagi ke down dog kaki kanannya mundur ke belakang down dog inhale bawa badan ke depan plank drop lutut kanan kaki kanannya keluar ya kaki kiri sejajar lutut yang kanan inhale angkat tangan yang kirinya ke atas squeeze bokong perut ya turunin tangan kiri ya kaki kanannya eh kaki kiri mundur kaki kanannya mundur lagi ke down dog inhale plank drop lututnya yang kanan kaki kanan serong keluar kaki kiri sejajar lutut angkat tangan ke atas turunin tangannya yang kiri kaki kirinya mundur ke down dog step back lagi kaki kanan ke down dog last one inhale plank pose drop lutut kanan kaki kanan serong keluar kaki kiri sejajar lutut angkat tangannya yang ke atas this is side plank beginner ya option maksudnya tangan begini teringat lah gitu ya nah dari sini kalau yang mampu nah yuk tekan kakinya yang kiri langsung angkat kakinya yang kanan entah gini side plank belum kuat taruh lagi lututnya and release demikian latihannya untuk side plank hari ini belum dikasih yang full plank full side plank gak apa-apa ya oke day down dog lutut kanannya tekuk lutut kanannya bawah di bawah tangan kanan nah disini iya lalu tangan kaki kirinya lututnya drop yes angkat badannya jadi lututnya gak satu garis kenapa gak satu garis karena kalau kita satu garis nah gini nih susah ya nih lihat dari depan dari depan ya angkat kaki kanan lutut kanannya taruh di bawah tangan kanan lalu drop in aja lutut yang kiri nah dua garis cuman gak satu garis lutut kiri di kiri lutut tangan di kanan dikasih jarak ya nah lalu squeeze bokong perutnya dorong pinggul yang ke depan yes inhale angkat lagi tangannya ke atas buang nafas tekuk sikunya dorong sikunya ke belakang nah yes stay disini and turunin tangannya kaki kirinya teken mundur lagi kita ke down dog nah sekarang angkat kaki kiri tekuk lutut kirinya taruh di belakang tangannya yang kiri lalu drop lututnya yang kanan lalu angkat badannya dorong pinggul yang ke depan inhale angkat badannya tinggi buang nafas tekuk sikunya yes langsung dorong sikunya ke belakang jepit pelikatnya ke tengah and release turunin tangan tekan lagi bola-bola kakinya mundur lagi ke down dog nah yuk angkat kaki yang kanan tekuk lutut kanannya taruh di belakang tangan kanan drop lututnya yang kiri angkat badan squeeze bukong turutnya inhale tarik dulu badannya tinggi tarik tangannya di atas kepala baru tekuk nah siku dorong ke belakang turunin tangan step lalu mundur lagi ke down dog kaki yang kiri angkat tekuk baru lututnya taruh di belakang tangan kaki kiri drop lututnya yang kanan angkat squeeze bukong turutnya angkat tangannya ke atas baru tekuk squeeze bukong turutnya lagi dorong belikatnya ke tengah siku dorong ke belakang turun tangan hands down and step back to down dog yes ini sebenarnya sama kayak gini nah kayak gini tah hop hop turun hop hop nah kayak gini cuman cuman pake lutut ya besok-besok ya pake kaki itu yang easiernya pake tangan eh pake lutut ya last one utrasana berdiri di atas lutut kalo sakit digulung nah pokoknya sesibuk apapun keep in mind kita harus sediain waktu buat gerakin badan tipis-tipis aja nungguin ada waktu mah nanti keburu kolot kita teh bikin kebiasaan baru susah dah squeeze bokong perutnya ya kakinya di jinjit ya dorong pinggulnya ke depan angkat tangannya yang kanan ke atas eh belum belum maaf-maaf latihan paha dulu yang tadi kan paha depan ya squeeze bokong perut dorong pinggulnya ke depan tangannya boleh di depan boleh di pinggang sekarang mundur ke belakang tah gitu ya ini kan semua obat paha kekuatan dari paha jadi bokong pinggulnya tuh nah gini tuh eh jadi biar mundur juga tetep aja dorong pinggulnya terus dorong pinggulnya nah yang berat tuh tangannya di samping ya yuk lima kalau udah bergetar banget berarti terlalu belakang jangan terlalu belakang empat tiga squeeze terus bokong perutnya dua and one sekarang tahan di belakang lima empat tiga pinggulnya dorong terus ke depan dua and one yang belum kerasa ulangi kakinya dibuka ya selebar pinggul lutut sejajar sama jari kaki sejajar sama tumit ya tangan kanannya taruh dulu di tumit ya tangannya nyampe di pinggang berarti dorong pinggulnya squeeze bokong perut nah ya kayak disini yuk baru angkat tangannya yang kanan ke atas inhale baru tekuk nah tempel lapak tangannya di belakang leher sikunya deketin ke arah telinga nah terus dorong pinggulnya ya jadi badannya ke arah kiri ya ini lebih gampang dorong pinggulnya ke depan nah lagi squeeze bokong perutnya dorong lagi pahanya ke arah depan dorong lagi dadanya melengkung sekarang sikunya deketin ke arah telinga menungknya ke atas ya yang mau challenge ini tiduran punggung eh punggung kaki ya ini stay terus dorong pinggulnya ke depan 3 2 and 1 turun ini dulu tangan kiri squeeze bokong perutnya baru angkat badannya selama backband perut bokong perut paha squeeze terus dorong ke depan terus ya supaya aman ya yuk sekarang ke arah kiri taruh dulu di tumit ya bisa kan ditumit ya yang mau mau lebih mudah lututnya dibuka lebih lebar ya lebut buka lebih lebar lebih gampang yuk badannya hadepin ke kiri ya sekarang squeeze pokong perut dulu dorong terus pinggulnya ke depan ya yang udah mager dia disini aja ya bisa angkat tangan kanan ke atas ya lalu tekuk tempel punggung tangannya di belakang leher ya lalu sikunya dorong ke belakang ya nengoknya ke bawah ke lututnya yang kiri lalu nengoknya ke atas ke siku yang kanan nah terus dorong pinggulnya ke depan dorong dadanya ke langit-langit ya stay disini ya yang mau challenge yuk tempel punggung pahanya dorong lagi lebih rendah tapi dadanya terus dorong ke langit-langit pinggul sama pokongnya terus disquis disquis dan rilis tangannya turunin susah ngomong kalau udah di stretch ringgul terakhir april lanjut buat paha ya lutut kanan eh kaki kanan di kanan kaki kiri di kiri ya lalu turun ya kayak gini gerakannya sama selama bulan april tekuk nah turun yes yes yang mau paket tangan boleh angkat ke atas reach to the sky squeeze bukong perut squeeze kakinya lurus buang nafasnya turun nah boleh pakai tangan inhale up exhale ini latihan balancing juga kalau pakai tangan kalau gak mau tangannya taruh di pinggang parkir turun ya gimana cara keseimbangannya kaki kanan di kanan kaki kiri di kiri kaki ke langkang ya aku udah jinjit lah kalau mau ditekuk yang option kecilin kakinya lebar jangan terlalu lebar turunnya jangan terlalu jauh jangan sampai nempel lututnya kenapa karena berat ngangkotnya nanti ya turun angkat turun angkat nah kayak gini juga boleh ya berasa depan belakang ya yang berikutnya buka kakinya gadis pos turun bokongnya mundur dorong bokongnya mundur nah gini ya nah buat jaga keseimbangan badan tangannya sosor ke depan atau mau chair pose juga boleh chair pose lututnya gak ke samping ke dalam kalau gadis pose paha dalam kena kalau gadis eh kalau chair pose paha depan nah gitu ya silahkan duduk silahkan duduk mundur bokongnya ke belakang ya pilih aja pilih 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 gratis mau mundur bokong chair pose ya chair pose jaga ya lututnya yang ke samping ke depan kalau chair pose itu seluruh paha kalau gadis lebih ke samping sini dalam nah turun ya sok siap 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 gak usah terlalu rendah kalau gak kuat ya santai aja tipis-tipis juga lelah ya kita mari kita mulai kaki kanan dulu ya set up terusin ya satu dua tiga empat lima squeeze perutnya enam tujuh empat gila lelah semangat lelah 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 tawar rendah kalau berat satu dua tiga empat 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 lima ganti sis pokong perut satu dua tiga empat empat lima satu kelingking dipeken yang belakang enam tujuh dua empat squeeze badannya angkat tinggi ke atas sembilan exhale turun inhale angkat puluh tutupnya dorong ke depan dan ke samping udah kayak militer aja nih gue ngomong lima ah yeay oke goyang-goyang dulu yes pilih yuk goddess exhale turun turun tiga empat lima gak usah turun-turun gini aja nih nah apa gini aja dan keturun ayo yes yes coba ah share pose mundur nah siap siap wah wow good job ayo lanjut nah ikut lagi ikut lagi dorong bokongnya mundur angkat badannya bukong peruknya mundur silahkan duduk ee ee muat yee yes yee yes hebat yuk thank you thank you semua speednya speednya gak usah kayak gitu ya kalau gak kuat lalaunan alias belan-belan slow aja yuk happy baby ambil tumitnya tekuk lutut lalu tekan tangannya ke lantai berarti tumitnya didorong ke lantai lututnya didorong ke arah lantai not happy baby it's happy me terima kasih enak ya happy baby and baby ambil jari kakinya dari luar ya lalu tarik ke arah dada nah aduh bungunya rata ya bahunya nempel dadanya sedikit ditarik ke arah dagu jangan terlalu dongak nah and release kaki yang kiri ditaruh kaki kanannya angkat ke atas nah tarik wajahnya angkat dorong ke arah lutut baru ditekuk nah taruh tumitnya di lututnya yang kiri peluk lututin kiri angkat dada angkat wajah lalu dicium tuh lututnya taruh lagi kepalanya and release ya sekarang dua-dua lututnya jatuhin ke kanan nah lalu buka dadanya buka tangan kakinya kanan dorong lutut kirinya ke lantai nah lihatnya ke kiri twisting twisting juga pahanya kenal and kaki kanan taruh kaki kiri taruh tumitnya di eh angkat dulu dilurusin yeah angkat wajah angkat dada dorong lututnya ke wajah baru ditaruh tumitnya di lutut kanan peluk angkat wajah angkat dada dicium enak 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 and release taruh lagi lutut selapa kaki kanan sekarang dua-dua lututnya ke kiri ya bahu kanan tempel ya kaki kiri tekan lutut kanannya ke arah lantai ya tempel bahu kanan dan pinggung tengah kanan ke lantai lihat ke kanan and enak ya ya ke bridge pose inhale ya exhale turun kakinya tinggung inhale up exhale down ini paha depan ya depit beli kate apa paha dalemnya itu jangan keluar ya lalu satukan telapak tangannya di bawah ya masukin shoulder nya ya shoulder jadi satu nah jepit beli kaki tengah press telapak kakinya twist bokong perut dorong pinggungnya ke langit-langit ya stay disini yang bisa angkat tempel di ubur-ubun stay disini yang bisa angkat ayah cari posisi nyaman untuk safa sana lutut tumit kiri di kiri tumit kanan di kanan pakai balong close your eyes jangan bergerak hanya bernafas jan luk matah 5 lat apa sak hebat per ting luk pas ya selamat menikmati 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 selamat menikmati